Penguasa sisa matahari dan ketiga tetua tidak bertindak gegabuh. Mereka mengepung pedang pemakaman dan menunggu Ji Tian Xing muncul. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasia mereka, membentuk susunan segel, memblokir mil persegi. Dengan cara ini, kita dapat mengisolasi eksplorasi indera ketuhanan dan memblokir pergerakan, cahaya, dan bayangan di sini. Mereka tidak hanya ingin membunuh Ji Tian Xing, tetapi juga untuk berjaga-jaga dari kekuatan lain yang melihat hal yang tidak normal, dan berlari untuk menyeberang. Penghargaan ini hanya milik Sekte Chan Yang. Melihat, susunan segel telah selesai, dan waktu pembuatan dupa telah berlalu. Masih tidak ada gerakan pada pedang penguburan, dan Ji Tian Xing tidak muncul. Ketika ketiga tetua tidak bisa menunggu, mereka mengirim pesan untuk membuju penguasa Chan Yang agar segera menghancurkan pedangnya. Penguasa matahari terbenam hendak menganggupkan kepalanya. Pada saat ini, cahaya putih menyinari pedang penguburan. Kebangsaan naga muda, mengenakan jubah putih dan bersinar emas, akhirnya muncul di langit. Sua. Dia berdiri dengan angkuh, memegang pedang penguburan di tangan kanannya. Matanya menyapu matahari terbenam, sang patriark dan yang lainnya, dan seringai muncul dari sudut mulutnya. Ki dan Tauti yang malang, yang diintimidasi dan tidak berani membalas dendam, meminta bantuan Liga Wanyao dan mengeluarkan perintah hadiah. Melihat Ji Tian Xing tidak terluka, nafasnya kuat dan kekuatannya misterius, pemimpin Sekte Chan Yang dan ketiga Tetua tercengang. Segera, mereka semua mengorbankan pedang mereka dan menatap Ji Tian Xing dengan waspada. Meskipun mereka mengatakannya dengan mudah, itu hanya dorongan untuk diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kekuatan Long Tian pasti sangat kuat, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Tuan Chan Yang menatap ke arah langit naga dan bertanya dengan suara yang dalam, jika demikian, maka kamu akan mengakui bahwa itu adalah langit naga. Ji Tian Xing menjadi tenang dan tenang, dan mencibir, ya, Raja ini adalah naga langit, apa yang tidak bisa kamu akui. Pemimpin sisa matahari mengangguk, bagus sekali. Meskipun kami akan membunuhmu, kami tetap harus mengatakan bahwa kamu memiliki banyak tulang punggung. Ji Tian Xing tidak berbicara omong kosong dengannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, perintah hadiah dari Liga Wanyao, mari kita tunjukkan pada Raja ini. Pemimpin sisa matahari mencibir, saat aku membunuhmu, aku akan menerima perintah hadiah dan pergi ke Liga Wanyao untuk menerima hadiah. Bagaimana aku bisa menunjukkannya padamu? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya, berapa banyak hadiah yang ditawarkan Liga Wanyao. Raja Harimau menyeringai dan berkata sambil mencibir, nak, kamu sedang sekarat. Dua artefak berkualitas tinggi tingkat raja, ditambah 50 miliar batu dewa. Jika itu membuat Anda frustrasi, tambahkan 5 miliar batu lagi. Hahawah, ini hadiah harga tertinggi dalam ratusan tahun terakhir. Anda bangga dibunuh hari ini. Ji. Tian Xing mengerutkan kening dan terdiam. Dia berpikir dalam hati, saya tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadap aliansi Wanyao. Mereka tidak bisa menghadiahiku dengan kekayaan sebanyak itu. Pastilah Tau Yong Sheng yang sangat membenciku. Dia meminta bantuan Liga Wanyao dan mengeluarkan perintah hadiah ini. Hahaku kira akan berakhir kalau mereka dipaksa bersumpah. Saya tidak menyangka Tau Yong Sheng akan mengganggunya tanpa henti. Dia tidak berani membalas, jadi dia menggunakan cara yang lebih rendah. Jika saya mengetahuinya, saya akan menjadi kejam dan kejam pada saat itu, dan menghancurkan dua pemakan bintang dalam satu gerakan. Penguasa. Matahari terbenam dan ketiga dewa semuanya menyeringai dan mencibir ketika mereka melihat bahwa dia murung dan diam. Haha sekarang, nak, apakah kamu takut? Sejujurnya, perintah hadiah Liga Wanyao telah tersebar di 32 wilayah Tiongkok Barat Laut. Sekarang, setidaknya lusinan kekuatan besar dan lebih dari 100 dewa kuat membunuh Anda di mana-mana. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Orang-orang yang berkuasa dan berkuasa itu tidak memiliki peluang. Mati karena pisau kita, dan semuanya berakhir. Pada saat yang sama. Kempat pria kuat itu semuanya menunjukkan cibiran sedih dan mengangkat pedang mereka satu demi satu. Di sekitar lebih dari 30 dewa, juga akumulasi kekuatan ilahi yang gila-gilaan, seluruh tubuh menyembur keluar dari langit dan membunuh. Akan pecah. Ji Tianxing berdiri dengan pedang di mulutnya, dan berkata sambil mencibir, bisakah Sekte Yang, Raja ini belum pernah mendengar nama ini. Itu pasti Sekte Yang bangkit dalam seribu tahun terakhir, bukan? Di darat Anxing Yuan, seharusnya tidak ada banyak keluarga dengan skala dan detail seperti itu. Untuk mencapai tingkat teratas di seluruh distrik, kita harus menyiapkan dua alat Tuhan untuk masa depan. Apakah kamu tidak memikirkannya? Mendengar. Ini, pemimpin Sekte Canyang dan ketiga tetua tertegun sejenak. Segera. Ketiga tetua itu semua menengadah ke langit dan tertawa, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon besar itu. Hahaha jika kamu takut mati, kamu akan langsung mengaku kalah dan menyerah. Mengapa anda harus begitu halus? Bersenandung, saat kamu sekarat, apakah kamu masih berpose denganku? Jika kami membunuhmu, kami tidak hanya dapat dengan mudah mendapatkan ratusan miliar sumber daya dan harta karun, tetapi juga mendapatkan bantuan dari Liga Wanyao. Bisnis ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Baiklah, Long Tian, jangan bicara omong kosong. Kami akan mengirimmu ke jalan sekarang. Sekte Canyang terletak di berbagai wilayah di Tiongkok Barat Laut, dan merupakan sekte teratas yang terkenal. Sangat disayangkan dibandingkan dengan monster seperti Wanyao Lik, masih sedikit udang. Kekayaan dan harta senilai ratusan miliar tentu mengharukan. Namun memenangkan bantuan dan dukungan dari Liga Wanyao adalah hal yang paling menarik dari sekte Canyang. Bunuh dia! Kata-kata telah diucapkan, pemimpin sisa matahari melambaikan lengan bajunya dan memberi perintah dengan palu. Tiba-tiba, lebih dari 30 orang dewa dan raja yang berkuasa dengan ceroboh melambaikan senjata dan menggunakan segala jenis keterampilan sihir untuk melancarkan pengepungan terhadap Jitiansing. Tapi Patriar Canyang dan ketiga tetua, lalu mengepalkan tentara sihir, siap berangkat. Begitu Jitiansing dan banyak dewa bertarung, menunjukkan sedikit kekurangan, mereka akan meluncurkan petir. Namun, mereka salah perhitungan. Di hadapan para dewa yang datang dari segala penjuru, Jitiansing tidak bergerak. Meskipun cahaya dan bayangan seni dewa mengalir seperti banjir, dia bahkan tidak melihatnya. Sampai banyak dewa dan pangeran mendekat, dia tidak mencabut pedangnya, tetapi seringai mencemoh muncul dari sudut mulutnya. Bersenandung. Di dalam tubuhnya, tiba-tiba ledakan kekuatan roh tak terlihat, berubah menjadi riak transparan, menyebar ke sekeliling. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, gelombang kejut roh tak kasat mata menyapu ke segala arah, menghantam lebih dari 30 dewa yang kuat. Dengan serangkaian suara teredam, tubuh lebih dari 30 dewa dan pangeran terkejut, dan kepala mereka meledak, memercikkan darah ke seluruh langit. Mereka bahkan tidak menangis, mereka tewas seketika dan dikejutkan hingga tewas di tempat. Puff, puff, puff. Lebih dari 30 dewa jatuh dari langit seperti pangsit, mengguncang bumi dan memercikkan debu. Pada saat ini, cahaya ajaib dan bayangan langit jatuh satu demi satu pada Jitiansing. Permukaan tubuhnya diliputi cahaya kemasan, mengembunkan topeng transparan. Biarkan lusinan cahaya ajaib dan bayangan membombardir, topeng itu tidak mampu menghasilkan gelombang, tidak terpengaruh sama sekali. Dengan cara ini, Jitiansing berdiri diam dan membunuh lebih dari 30 dewa tanpa mengangkat jarinya. Penguasa matahari dan ketiga tetua segera melebarkan mata mereka dan menunjukkan mata mereka yang tercengang. 3662. He he bahkan sangat tangguh. Lebih dari 30 anggota elit sekolah kita. Dia bahkan tidak mengangkat jarinya, jadi dia membunuh mereka semua. Anak ini benar-benar mengerikan. Wajah ketiga tetua berubah secara dramatis, tenggorokan mereka berguling, dan pikiran mereka dipenuhi ketakutan. Mereka juga raja para dewa yang kuat. Masing-masing memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membunuh lebih dari 30 dewa. Namun mereka harus melalui pertarungan berdarah, setidaknya untuk menampilkan beberapa keterampilan sihir, untuk dapat melakukannya. Sebaliknya, Jitiansing membunuh lebih dari 30 dewa tanpa mengangkat jari atau mencabut pedangnya. Kekuatan dan sarana seperti itu bisa disebut yang paling mengerikan. Untuk sesaat, pemimpin Sekte Chanyang dan ketiga tetua tertegun dan lupa menyerang. Khususnya, ketiga tetua mengeluarkan keringat dingin di punggung mereka, dan terkadang mereka menyesal mengambil alih tugas tersebut. Pada saat ini, Jitiansing memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, awalnya, Anda diberi perintah hadiah untuk membunuh raja ini. Perang ini membingungkan. Tetapi jika Anda bertekad untuk mati, apakah ada alasan mengapa Anda tidak melakukannya? Memenuhinya. Satu lingkungan tujuh tingkat, tiga lingkungan enam tingkat. Meskipun kualitasnya tidak bagus, namun tetap bagus. Ini bernilai budidaya seratus tahun. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat pedang penguburan dan mulai mengumpulkan kekuatan sihir di dalamnya tubuhnya. Penguasa matahari dan ketiga tetua menjadi bingung, mata mereka mengelak dan hati mereka bergetar. Tetua Siong yang berat dan kokoh tidak bisa tidak bertanya, kualitas buruk, bernilai ratusan tahun budidaya murni. Apa maksudnya? Tetua klan serigala tampak dingin dan berkata dengan suara rendah, mungkin dia ingin makan kita dan menyerap kekuatannya. Tetua klan macan mengumpat dengan marah. Bajingan ini, kamu meremehkan kami. Kerja keras seratus tahun. Kami telah berlatih selama ribuan tahun. Tanpa menunggu kata-kata tetua macan selesai, Ji Tian Xing sudah bergerak. Tianlong bangga pada dunia. Tinju seperti naga. Ji Tian Xing tiba-tiba melangkah maju. Tinju kirinya meledakan bayangan gajah naga, dan dengan tangan kanannya, ia memotong cahaya pedang naga emas sepanjang seribu sang. Tiba-tiba, suara naga dan harimau meraum di langit dan bumi. Memekakan telinga. Bayangan kepalan tangan gajah naga yang ganas dan tak tertandingi, mengandung 300 jenis kekuatan magis hukum, membawa pola ilahi dan bayangan kosong dari aturan langit, dan langsung menutupi penguasa matahari. Dan jalan itu, yang panjangnya ribuan kaki, seperti auman naga emas dengan cahaya pedang yang terang, tetapi juga mengeluarkan kekuatan untuk membuat terobosan di bumi, dan memenggal kepala Raja Dewa Harimau. Boom! Dengan suara gemuruh, pemimpin sisa matahari pertama kali diledakkan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan sihirnya dan menghancurkan guntur dengan palunya, dia tidak dapat menghentikan tinju gajah naga tersebut. Tujuh lubangnya, menekan dadanya, dan terbang mundur 300 lis sebelum berhenti. Bang! Suara tumpul lainnya meledak, dan kekuatan sihir pertahanan Raja Dewa Harimau dipotong oleh pedang naga emas di tempat. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua oleh cahaya pisau, dan darah Tuhan disemprotkan, dan darah terciprat ke langit. Ketika tubuh jatuh dari langit, menghantam tanah, tidak ada suara. Bahkan keilahiannya terbelah menjadi beberapa bagian oleh pedang, tersebar dari langit dan dibunuh. Raja Dewa dari Enam Alam dibunuh oleh Ji Tian Xing dengan pedang. Beruang, serigala yang disaksikan Tuhan, segera ketakutan, panik melarikan diri. 300 mil jauhnya, pemimpin matahari terbenam Sun yang terluka parah juga penuh ketakutan dan mulai mundur. Sebelum bertemu Long Tian, mereka memiliki persiapan psikologis dan mengetahui bahwa kekuatan Long Tian sangat kuat. Tetapi ketika mereka benar-benar bertarung dengan Long Tian, mereka tahu bahwa ini tidak disebut kekuatan yang sangat kuat, ini disebut teror kekuatan. Jangan sebutkan pahala 50 miliar, sekalipun pahala 500 miliar, mereka tidak akan melakukannya. Tidak peduli berapa banyak sumber daya dan harta karun, itu tidak sepenting kehidupan. Melihat kepala keluarga Chan Yang dan kedua tetua melarikan diri dengan panik, sosok Ji Tian Xing melintas, dan kemudian dengan cepat pindah ke sisi mereka untuk mengejar. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Sua. Ji Tian Xing meminum minuman dingin, mengubur pedang langit, dan menebas Raja Dewa Klan Serigala dengan seluruh kekuatannya. Pedang langit yang patah. Dengan ratusan hukum dan kekuatan, cahaya pedang suci, yang panjangnya ribuan kaki, meledakkan kekuatan ilahi untuk menghancurkan segalanya, membelah langit dan menghantam Raja Dewa Klan Serigala. Boom! Guntur menggelegar, cahaya pedang menghancurkan semua rintangan, dan Raja Dewa Serigala terbunuh di tempat dan hancur berkeping-keping. Tidak peduli kekuatan sihir, perisai kekuatan sihir, dan pelindung tubuh, semuanya tidak berguna. Satu pedang membunuh Serigala Raja Dewa, sosok Ji Tian Xing bersinar lagi, dan menyusul Raja Dewa beruang segera. Setelah Raja Klan beruang melarikan diri ke tepi susunan segel, dia bisa melarikan diri dari bahaya dan surga. Namun, Ji Tian Xing memotong pedang ruang dan waktu, membelah celah kehampaan yang panjang, dan sebuah pedang juga membelahnya menjadi beberapa bagian. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, pedang ruang dan waktu telah memblokir ruang ini, sehingga dia tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa mati dengan patuh. Dalam sekejap, Raja dari keluarga beruang juga hancur berkeping-keping, dan miliknya keilahian meledak dan dia terbunuh di tempat. Memanfaatkan pembunuhan tiga tetua oleh Ji Tian Xing, pemimpin klan canyang yang rusak parah melarikan diri dari barisan segel dalam keadaan berantakan. Sua. Dia terbang ke langit biru, langsung ke puncak lautan awan, meledak dengan kecepatan tercepat. Menonton, dia terbang ke lautan awan yang luas, dia akan berkorban untuk terus melarikan diri. Pada saat ini, kilatan cahaya putih di depannya, Ji Tian Xing muncul begitu saja. Sua. Cahaya pedang yang terang diperbesar secara tatap muka, dan membelah Dewa Matahari dalam sekejap. Dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa mendorong tubuh yang melindungi cahaya ilahi hingga batasnya dan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Boom. Namun, sayang sekali cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya hancur dalam sekejap, dan armor ilahi tingkat raja yang dia kenakan juga terpotong menjadi alur yang dalam oleh cahaya pedang, yang bahkan lebih compang kemping. Dibacok kembali, wajahnya penuh darah, acak-acakan di lautan awan. Dia dilindungi oleh armor Dewa tingkat atas tingkat raja. Dia tidak terbunuh oleh satu pedang, tapi selamat. Tapi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri lagi, Ji Tian Xing muncul di depannya, dan pedang penguburan yang dingin juga ada di lehernya. Sua. Penguasa matahari terbenam tanpa sadar menutup matanya dan menunggu kematian datang. Namun, pedang itu berhenti di bahunya dan pedang itu hanya berjarak setengah inci dari lehernya, tetapi tidak terpotong. Penguasa canyang membuka matanya dan menatap Ji Tian Xing. Kamu mengapa kamu tidak membunuhku? Apakah kamu akan mengampuni hidupku? Tiba. Tiba, penguasa matahari terbenam menjadi gembira dan bersemangat. Namun, Ji Tian Xing memadamkan fantasinya dan berkata dengan wajah kosong, keluarkan slip diok melingkar Anda dan kirimkan ke kekuatan lain, laporkan posisi mereka dan hasilnya. Yah, pemimpin sisa matahari tertegun, dan beberapa dari mereka tidak bisa bereaksi. Laporkan dengan jujur, bukankah kekuatan lain sedang menyerbu, dan Anda akan segera dibunuh. Saya mengerti. Anda ingin saya mengirimkan pesan palsu bahwa Anda telah dibunuh, sehingga orang lain tidak mengejar Anda. Benarkan, penguasa. Canyang mengira dia pintar dan menebak niat Ji Tian Xing. Tapi Ji Tian Xing menyangkalnya. Laporkan sejujurnya, hanya dengan cara ini, ketika mereka mengetahui jejak raja, mereka akan terus mati. 3.663 Ah! Pemimpin sisa matahari tercengang di tempat dan menatap Ji Tian Xing, tidak mengetahui artinya. Meskipun demikian, dia melihat dan merasakan kekuatan teroris Ji Tian Xing. Namun dia masih tidak mengerti mengapa Ji Tian Xing mengambil inisiatif untuk mengungkap jejaknya, menyebabkan banyak kekuatan dan orang kuat mencegatnya. Apakah orang ini lelah hidup? Tampaknya, seperti yang dia katakan tadi, ketika mereka mengetahui jejak raja, mereka akan terus mati. Dengan mengingat hal ini, penguasa sisa matahari terkejut dan hatinya dipenuhi kepanikan yang tak tertandingi. Ya Tuhan, dia sangat arogan. Pada saat ini, penguasa Chan Yang tiba-tiba memahami maksud Ji Tian Xing. Dia tidak mencari jalan kematiannya sendiri, tetapi untuk menarik kekuatan dan orang-orang berkuasa itu dan membunuh mereka semua. Gila! Ini Long Tian benar-benar gila. Penguasa matahari yang tersisa meraung di dalam hatinya, dan roh serta tubuhnya dipenuhi ketakutan dan gemetar. Secara naluriah, dia ingin menggelengkan kepalanya dan menolak. Namun, pedang hitam di samping lehernya terus datang bersama roh pembunuh yang sedingin es, yang membuatnya sangat sadar. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia tidak menurut. Jadi, tangannya gemetar, dia mengeluarkan Yu Jian dan mengirim pesan ke tetua Liga Wanyao untuk melaporkan detailnya. Setelah mengirimkan panggilan, dia sepertinya berpikir itu tidak cukup. Dia mengeluarkan beberapa slip giok dan mengirimkannya ke pasukan lain. Dengan cara ini, berita bahwa dia dan ketiga tetua mencegat dan membunuh Long Tian akan segera menyebar. Untuk tujuan egois dan tersembunyi, dia juga memberitahu slip giok bahwa Long Tian terluka parah oleh mereka dan melarikan diri ke utara. Setelah dia mengirim pesan, suara dingin Ji Tian Xing terdengar lagi di telinganya. Kamu berbohong bahwa raja terluka parah dan berlari ke utara. Kamu ingin pasukan itu datang secepat mungkin dan dibunuh olehku satu per satu. Dengan cara ini, banyak pasukan di barat laut akan rusak parah. Bahkan jika kamu terbunuh, pengaruh sekte Canyang akan sangat melemah, setidaknya ada kesempatan bagi mereka untuk bernafas, dan mereka tidak akan ditelan oleh kekuatan itu. Mendengar suara dingin dan acu tak acu ini, tubuh dari Tuan Canyang menjadi kaku dan ekspresinya menjadi agak jelek. Setelah terdiam beberapa saat, dia tersenyum pahit, tentu saja, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Tapi itu tidak buruk bagimu, dan itu tidak akan mempengaruhi rencanamu, bukan? Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata tanpa ekspresi. Iya, tepatnya, kamu membantu raja ini. Pemimpin matahari terbenam tiba-tiba bersemangat, dan wajahnya berseri-seri dengan antisipasi. Long Tian, aku sudah menebak rencanamu dan percaya pada kekuatanmu. Selama kamu mengampuni hidupku, aku bisa bekerja sama denganmu. Baik itu akting atau membantumu menipu orang lain, aku bisa. Jelas sekali, pemimpin matahari yang tersisa memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, dan dia tidak melewatkan kesempatan untuk hidup. Namun, Ji Tian Xing dengan tegas menolaknya. Tidak dibutuhkan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tidak lagi memberi kesempatan kepada Patriark Matahari untuk membuka mulutnya, dan pedang surga tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sua! Darah berceceran, kepala pemimpin sisa matahari terbang ke langit, matanya masih menatap si sulung, dan dia mati di kuburnya. Setelah pedang menghancurkan tubuhnya, pedang itu mengeluarkan cahaya terang. Bang! Saat kepalanya meledak, arwah pemimpin matahari terbenam itu roboh dan jatuh dari langit. Ji Tian Xing melambaikan dua lampu emas dan menyapu pecahan peninggalan dan cincin luar angkasa dari penguasa matahari terbenam. Kemudian dia kembali ke barisan segel dan mengambil pecahan dan cincin dari ketiga tetua. Setelah merebut barang rampasan, dia tidak membersihkan medan perang, jadi dia terbang dengan pedang. Rutenya tetap tidak berubah dan terus bergerak ke utara. Cara perjalanannya sama, itu masih pedang di langit. Dia kembali ke dunia pedang dan kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi untuk menangani rampasan. Dalam dua jam, dia selesai menghitung rampasannya. Di cincin luar angkasa penguasa matahari sisa dan tiga tetua, terdapat sejumlah besar sumber daya dan harta budidaya. Sayangnya hanya ada satu material dan harta setingkat raja. Bahkan pil, bahan, dan harta karun tingkat raja tidak banyak, hanya beberapa ratus. Untungnya, keempat dewa menyimpan cukup batu dan material untuk menghibur Ji Tian Xing. Dia telah mengumpulkan properti keluarga empat orang ke dalam cincin luar angkasanya, dan mau tidak mau mengeluh tentang hal itu. Latar belakang keluarga Sang Patriar, tiga tetua, dan empat orang kurang dari satu triliun. Itu terlalu buruk. Apakah mereka akan tertarik dengan hadiah ratusan miliar dan keluar dan membunuhku? Triliunan sumber kekayaan, membuat Ji Tian Xing sedikit kecewa. Namun, empat keping keilahian juga dapat memberinya kemampuan untuk berkultivasi selama seratus tahun, yang juga merupakan sedikit kenyamanan. Setelah menghitung rampasan perang, dia menyempurnakan empat keping keilahian, menyerap kekuatan ilahi dan merampas hukum ilahi. Ia juga sangat menantikan kekuatan yang akan datang dari semua pihak. Dia tidak ingin membunuhnya, tetapi segala macam rasa terima kasih dan kebencian, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat maju satu demi satu, membunuhnya dengan cara apapun. Dengan cara ini, dia hanya bisa, mengubah sampah menjadi harta karun, dan membiarkan yang kuat menjadi keahliannya. Pesan dari pemimpin sisa matahari segera menyebar antara Liga Wanyao dan banyak kekuatan. Jika penguasa matahari sisa hanya memberitahu dan memberitahu Liga Wanyao, mungkin Liga Wanyao akan menyimpan rahasia dan diam-diam menjual berita tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Namun pemimpin klancang yang mengirimkan pesan ke beberapa kekuatan, dan berita tersebut menyebar dengan cepat. Sekalipun Liga Wanyao ingin menutupinya, itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dalam waktu singkat, ada lebih dari 70 atau 80 kekuatan yang kuat, dan lebih dari 100 Raja Dewa yang kuat mengetahui keberadaan dan rute Longtian, serta berita bahwa pemimpin Sekte Chanyang dan lainnya telah terbunuh. Meskipun begitu, banyak orang yang terkejut dengan kekuatan Longtian, yang begitu dahsyat hingga mampu membunuh pemimpin Sekte Chanyang dan ketiga tetua. Namun, mereka tidak takut dan mundur, melainkan menjadi lebih antusias dan bersemangat. Mereka semua bergegas ke area Hansong dengan kecepatan tercepat untuk membunuh Longtian. Karena banyak kekuatan dan orang berkuasa yang menganggap kekuatan mereka lebih baik daripada Sekte Chanyang. Longtianeng membunuh empat Dewa Sekte Chanyang, tapi dia tidak bisa membunuh mereka. Sekalipun sebagian kekuatannya tidak sebaik Sekte Chanyang, mereka bergegas ke kawasan Pinus Dingin untuk mengumpulkan pujian. Karena penguasa sisa matahari dengan jelas mengungkapkan sebuah pesan. Meskipun ketiga tetua terbunuh, dia pasti akan mati. Namun akhir dari Longtian juga sangat menyedihkan, terluka parah, dan kekuatannya lemah. Berita inilah yang sangat penting sehingga banyak kekuatan yang ragu-ragu dan berbahaya bergabung dengan tentara untuk mencegat dan membunuh. Untuk sementara waktu, wilayah Barat Laut Angin dan Awan, ratusan kekuatan, hampir 200 Raja Dewa yang kuat. Semuanya mengemudikan kapal perang, tunggangan dan segala jenis artefak, dan bergegas ke daerah Hansong jika mereka terlambat. Mereka yang terlibat dalam intersepsi mendapatkan imbalan senilai ratusan miliar dolar, serta pujian dan dukungan dari Liga Wanyao. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang menunggu mereka. 3.664 Sehari berlalu dengan cepat. Pedang penguburan berada di selatan wilayah Hansong, dan akan memasuki wilayah Kerajaan Kingsong. Saat ini, Ji Tiansing telah berlatih selama 50 hari dalam ruang waktu yang terdistorsi. Fragmen roh penguasa sisa matahari dan ketiga tetua semuanya diserap olehnya. Keterampilannya meningkat sedikit, tetapi masih banyak lagi hukum Sinto. Setelah menyempurnakan bagian status ilahi, dia tidak menyelesaikan kultifasinya. Dia terus menggunakan kahliannya untuk menghangatkan fondasi Sinto. Namun saat itu, pedang itu melambat dan berhenti di langit yang tinggi. Dikelilingi oleh lautan awan yang luas, dan di bawahnya terdapat hutan belantara yang tak berujung. Di depan pedang penguburan, lebih dari 20 dewa yang kuat membentuk barisan pertempuran, memegang pedang dan senjata ajaib, dan melakukan pembunuhan. Di depan medan pertempuran, tiga raja dewa terkemuka semuanya memegang senjata aneh, dan semuanya mencibir. Jelas sekali, gelombang pencegat pertama datang setelah berita itu disebarkan oleh pemimpin Sekte Chanyang. Long Tian, jangan bersembunyi di dalam pedang ajaib untuk menyembuhkan lukamu. Keluar dan mati. Saya tidak tahu apakah Anda sombong atau bodoh. Pertarungan antara Anda dan pemimpin Sekte Chanyang telah tersebar ke seluruh dunia. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak menyamar sama sekali dan terus menggunakan kekuatan Anda. Pedang untuk melaju. Haha bahkan jika kamu adalah klan naga yang mulia, bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang tinggi, mereka tidak berguna sekarang. Anda terluka parah, Anda akan terbunuh jika Anda mengarahkan leher Anda. Pada saat yang sama, mereka menyebar dan mengepung pedang penguburan. Pada saat ini, Ji Tian Xing dibangunkan oleh semangat penguburan. Ji Tian Xing tidak ragu-ragu untuk mengakhiri latihannya dan meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi. Itu hanya satu hari sejak semuanya berakhir. Seseorang telah mati begitu cepat. Sepertinya saya akan sibuk selama beberapa hari, dan saya tidak punya waktu untuk istirahat. Ide itu terlintas di benak saya, Ji Tian Xing muncul di langit. Dia tampak bangga, memegang pedang penguburan, bersinar dengan emas di sekujur tubuhnya, dan kekuatan sihirnya berkumpul dengan liar di tubuhnya. Tiga Dewa Iblis memandangnya untuk sesaat, dan ketika mereka melihat bahwa dia aman dan sehat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya dengan heran. Kamu, kamu tidak terluka. Mustahil, kamu telah terluka parah oleh pemimpin Sekte Chan Yang dan lainnya, dan kekuatanmu lemah. Dia pasti menyamar, menggertak. Jangan takut. Ketiga Raja itu berjaga dan berjaga. Mereka mencoba melaporkan identitas dan asal mereka. Tanpa diduga, Ji Tian Xing tidak membuang waktu. Dia bahkan tidak menanyakan asal dan latar belakang mereka, jadi dia membunuh mereka dengan pedang. Bayangan 10 Sisi Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, langsung berubah menjadi enam tubuh terpisah, tersebar di langit sekitar, mengelilingi Raja-Raja Dewa dan Raja-Raja Dewa. Selanjutnya, tubuhnya dan enam tubuh terpisah masing-masing mengayunkan pedang penguburan, menggunakan keterampilan sihir yang berbeda untuk melancarkan pengepungan. Pedang langit yang patah. Pedang bintang tujuh. Pedang bulan yang patah. Naga seperti tinju. Satu pedang kelangit. Sepuluh ribu pedang milik klan. Tiba-tiba, tujuh warna yang mempesona menyala, meliputi mil persegi. Cahaya pedang tajam yang bersilangan, membawa kekuatan ilahi tertinggi dan niat pedang surgawi, mengalir ke tiga Raja Dewa dan lebih dari dua puluh Raja Dewa. Kesenjangan besar, pembantaian sepihak dimulai. Bang! 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 Boom! Ah ah! Pada saat berikutnya, guntur dan ledakan yang memekakkan telinga, dan lolongan keputusasaan yang menyedihkan, pecah di langit, bergema di langit. Hanya dengan satu nafas, lebih dari dua puluh Dewa menengah dan atas dibantai dan dihancurkan. Setelah dua waktu istirahat, ketiga Dewa dibunuh di tempat oleh tujuh, Ji Tian Xing. Semuanya hancur berkeping-keping, dan Dewa mereka hancur. Pertempuran segera berakhir. Setelah sepuluh nafas, suara keras yang memekakkan telinga dan suara keras yang memekakkan telinga terdengar. Cahaya ajaib yang menghalangi langit dan matahari dengan cepat menghilang. Semuanya kembali tenang. Selain reruntuhan, ada juga sisa-sisa, puing-puing dan darah di reruntuhan, yang dapat membuktikan bahwa ada perkelahian di sini. Pedang penguburan terus berlari ke utara dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Ji Tian Xing kembali ke ruang waktu yang terdistorsi dan menghitung rampasan. Dua jam kemudian, rampasan dihitung. Kekayaan keluarga dari Raja Dewa tingkat tinggi tujuh dan dua Raja Dewa tingkat lima dan Raja Dewa tingkat menengah enam hanya sekitar enam ratus miliar yuan. Bagaimana orang-orang ini bisa lebih miskin dari klan Chanyang? Saya berharap orang-orang yang akan meninggal nanti memiliki kekuatan dan latar belakang keluarga yang lebih kuat. Ji Tian Xing, sedikit kecewa, menyimpan barang rampasannya dan mulai menggunakan kekuatannya untuk melahap pecahan status ilahi. Kali ini, dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk memurnikan potongan keilahian. Hanya dalam setengah bulan, dia melahapnya. Tiga bagian wujud Dewa dan menghilangkan tiga hukum Dewa, pada saat ini, pedang itu berhenti lagi. Suara mengubur langit kembali terdengar di benaknya. Ini dia pria lain. Ji Tian Xing, dengan sedikit harapan, menyelesaikan latihannya dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Sesaat kemudian, dia muncul di atas lautan awan, memegang pedang penguburan dan memandang orang-orang di depannya. Lihat saja, jumlah orang kuat klan iblis ini sebagian besar, cukup untuk lebih dari empat puluh orang. Di antara mereka, ada tiga puluh enam Dewa kuat, dan lima lainnya semuanya Dewa. Klan iblis di kerajaan Tuhan diabaikan oleh Ji Tian Xing. Matanya tertuju pada kelima raja dan menatap mereka tanpa ekspresi. Dua Dewa tingkat tinggi, tiga Dewa tingkat menengah. Ya, ini sedikit menarik. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri, jika orang-orang ini berasal dari kekuatan yang sama, maka kekuatan ini seharusnya dapat menempati peringkat di benua sumber bintang. Tidak sekuat Liga Wanyao, setidaknya merupakan kekuatan teratas yang terkenal di barat laut, satu tingkat lebih tinggi dari Sekte Chanyang. Faktanya, dia benar. Pemimpin klan Badak Bulan, menatap Ji Tian Xing dengan dingin, berkata dengan suara yang dalam, Long Tian, keberadaanmu telah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan aku tidak tahu berapa banyak Dewa kuat yang mencegatmu. Jika kamu sendirian dan terluka parah, kamu pasti akan mati. Jangan melakukan perjuangan dan perlawanan yang sia-sia, mati saja. Penghargaan ini hanya milik Istana Danyang kita. Raja Badak Bulan adalah wakil kepala Istana Danyang dan yang terkuat kedua dari sekte tersebut. Nada suaranya sangat percaya diri, dan empat Dewa lainnya juga penuh percaya diri, menatap mata Ji Tian Xing seolah-olah sedang melihat orang mati. Ji Tian Xing tidak suka membantah dan terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Dia tidak membuang waktu, sekali lagi menunjukkan keterampilan sihirnya dan melancarkan serangan terhadap semua orang di Istana Danyang. Bayangan Sepuluh Sisi Dengan minuman dingin, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan ada enam cabang lagi di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia dan enam sub badan semuanya mengayunkan pedang penguburan dan menggunakan keterampilan unik yang berbeda untuk menyerang. Telapak tangan naga. Tianlong bangga dengan dunia. Bilah ruang dan waktu. Jari langit patah. Light sabar siang hari. Tiba-tiba, cahaya ilahi berwarna-warni memantulkan dunia. Pedang dan pedang yang menghancurkan langit dan bumi, membawa ratusan hukum dan kekuatan, dicurahkan ke atas penduduk Istana Danyang. 36 dewa dan pangeran Istana Danyang semuanya adalah pria elit yang telah mengalami banyak pertempuran. Mereka segera membentuk garis pertempuran, bergandengan tangan untuk melepaskan kekuatan sihir mereka dan memadatkan perisai pertahanan yang besar. Lima raja dewa tampak tenang dan tenang, dan mendesak senjata ajaib mereka untuk menggunakan berbagai kekuatan sihir dan metode rahasia untuk meredakan dan menahan serangan Jitiansing. Walaupun demikian, namun apa yang mereka lakukan sia-sia. Perisai cahaya pertahanan yang dibentuk oleh 36 dewa dan pangeran langsung dipotong-potong oleh cahaya pedang langit. Kemudian, mereka juga terkoyak oleh cahaya pedang yang bersilangan, memercikkan hujan darah ke seluruh langit. Kemudian, Jitiansing dan keterampilan sihir dari enam tubuh terpisah bertabrakan dengan kekuatan lima dewa, dan suara gemetar bumi pun pecah. Dalam sekejap, kekuatan sihir dari lima raja dikalahkan, dan pecahan serta gelombang kejut cahaya ilahi meledak dan menyebar ke segala arah. Kelimanya terluka ringan dan dipukul mundur sejauh ribuan mil. Jitiansing dan Liu Daoven dengan cepat mengejar dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Kelima dewa terpaksa berpisah, tidak mampu bersatu untuk melawan, sulit memainkan efektivitas tempur yang lebih kuat. Awalnya, jumlah mereka sangat banyak sehingga mereka membunuh Jitiansing sendirian. Sekarang, Jitiansing dan Liu Daoven sen malah mengepung mereka berlima. Yang lebih ironis adalah meskipun kekuatannya hanya setengah dari Jitiansing, lima dewa tidak bisa mengalahkannya. Kedua belah pihak bertarung dalam dua atau tiga gerakan, dan kelima dewa dikalahkan dan dibunuh satu demi satu. Dari awal pertarungan, kurang dari dua puluh napas, semuanya berakhir. Suara keras yang bergema di langit, cahaya terang dan bersinar, segera menghilang. Enam tubuh terpisah dengan cepat mengambil potongan dari lima dewa dan cincin luar angkasa, dan kembali ke Jitiansing. Kemudian, Jitiansing menyimpan rampasan dan enam mayat terpisah, kembali ke dunia pedang dan menangani rampasan itu lagi. Mengubur pedang langit untuk melanjutkan perjalanan, seperti biasa terbang ke utara. Tiga hari berikutnya, seperti yang diharapkan Jitiansing. Dia sedang berkelahi dengan orang-orang atau memilah-milah rampasan. Dia punya sedikit waktu untuk berkultivasi. Hampir setiap beberapa jam, pedang tersebut dihentikan oleh sekelompok pencegat. Sekarang, jalur dan rute Jitiansing telah diketahui oleh banyak kekuatan. Para pencegat yang bergegas ke kawasan pinus dingin seringkali bisa menunggu kelinci dan menunggu pekerjaan. Terlebih lagi, Jitiansing telah menggunakan pedang penguburan untuk melanjutkan perjalanannya tanpa penyamaran atau perubahan apapun. Ciri-ciri pedang penguburan sangat jelas terlihat. Sangat mudah untuk mengidentifikasi dewa dan raja yang kuat dari banyak kekuatan. Pada hari pertama, Jitiansing menghadapi empat kelompok pencegat di sepanjang jalan. Jumlah dan kekuatan tiap kelompok pencegat berbeda-beda. Ada kurang dari dua atau tiga dewa dan lebih dari enam atau tujuh dewa. Yang paling kuat adalah raja dewa tujuh alam yang unggul. Dan yang terlemah adalah beberapa dewa tingkat rendah. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak dewa yang ada, Jitiansing diabaikan. Cara Jitiansing menangani pencegat ini juga sangat sederhana dan kasar. Setelah bertemu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berubah menjadi enam cabang dan mulai membunuh. Tidak ada kelompok pencegat yang bisa menolaknya. Bukan saja dia tidak bisa terluka, tapi dia juga tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Jitiansing membunuh sampai ke utara. Keesokan harinya, mereka yang datang untuk mencegat Jitiansing jelas jauh lebih pintar. Mungkin para raja dewa itu tahu bahwa Jitiansing telah membunuh banyak dewa, jadi mereka sangat berhati-hati. Mereka sering memasang jebakan, penyergapan, dan formasi dewa terlebih dahulu dalam perjalanan Jitiansing ke depan, menunggu Jitiansing jatuh ke dalam perangkap. Hari penguburan akan membuat penilaian awal atas jebakan dan penyergapan. Jika tidak ada bahaya, penyergapan perangkap yang sederhana dan kasar, ia akan langsung diabaikan. Saat menghadapi penyergapan yang lebih maju, kompleks, dan berbahaya, ia mendeteksi bahaya sebelumnya dan mengambil jalan memutar. Para pencegat itu tidak berdaya dan hanya bisa mengambil inisiatif untuk mencegat pedang penguburan. Saat ini, Jitiansing muncul kembali dan saling membunuh. Dengan cara ini, satu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Tiga hari kemudian, dia meninggalkan daerah Hansong. Saat ini, Jitiansing telah membunuh 16 kekuatan, sekitar 70 dewa dan lebih dari 400 dewa. Dewa-dewa itu bisa diabaikan. Dia telah memanen lebih dari 70 keping fragmen keilahian, ditambah sumber daya dan harta budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Diperkirakan secara kasar, nilai total lebih dari 70 keluarga dewa lebih dari 14 triliun. Jika Anda menambahkan lebih dari 20 triliun li ke cincin harta karunnya, nilai totalnya adalah sebagai berikut. Tidak ada keraguan bahwa Jitiansing memiliki sumber daya dan harta paling banyak dalam hidupnya. Dengan sumber daya budidaya yang begitu besar, ia dapat memulihkan puncaknya, belum lagi raja, tetapi juga membantu semua orang di sekitarnya untuk berkultivasi ke kondisi Raja Dewa. Bahkan dengan begitu banyak sumber daya budidaya, ia mampu menciptakan sekte dan pengaruh teratas. Tapi dia tahu itu hanyalah permulaan. Saat ini, hanya sejumlah kecil dewa kuat yang dibunuh olehnya yang merupakan penguasa domain dari berbagai domain dan berasal dari kekuatan kelas 1 di semua domain. Yang kuat sebenarnya belum muncul. Liga Wanyao. Liga Wanyao lah yang mengeluarkan perintah hadiah, tapi sejauh ini, tidak ada satupun dewa dari Liga Wanyao yang bergerak. Saya telah membunuh selama 3 hari, menghancurkan begitu banyak kekuatan dan membunuh begitu banyak dewa. Liga Wanyao harus mendapatkan beritanya dan memberikan tanggapan. Dalam ruang dan waktu yang berputar, Ji Tian Xing duduk di bawah pohon api darah dengan lutut bersilang dan menghitung dalam diam. Sejak awal, dia tidak memperhatikan dewa kekuatan biasa dan master domain. Tujuannya selalu menjadi orang kuat di Liga Bansi. Saat ini, seperti yang diharapkan Ji Tian Xing. Dia membunuh 16 pasukan dan lebih dari 70 dewa dalam 3 hari di wilayah Hansong. Berita ini telah menyebar luas di Tiongkok Barat Laut. Untuk sementara waktu, wilayah Barat Laut penuh dengan kepanikan, dan banyak penguasa domain serta pasukan yang ketakutan dan ketakutan. Banyak kekuatan yang bersembunyi di jalur depan Ji Tian Xing ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Bagian utara kawasan Pinus Dingin merupakan kawasan salju hijau. Awalnya, ada lebih dari 30 pasukan yang disergap di wilayah salju hijau, menunggu untuk membunuh Ji Tian Xing. Namun setelah berita itu menyebar, kebanyakan dari mereka melarikan diri dalam semalam, hanya menyisakan belasan pasukan yang tidak mau pergi. Ketika semua pihak menerima perintah hadiah, mereka secara psikologis siap mengetahui bahwa Long Tian sangat kuat. Namun seberapa kuatnya, tidak ada yang tahu jawabannya. Sekarang, akhirnya, mereka punya jawabannya. Itu yang kuat yang tidak mampu mereka beli. Itu dia. Lebih dari 10 kekuatan yang tidak mau pergi jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat dan kuat. Di antara mereka, ada lebih dari selusin master domain, serta beberapa orang kuat dari kekuatan teratas. Mereka tidak akan pergi, tapi mereka tidak akan bertindak gegabuh. Dipaksa oleh situasi tersebut, mereka bahkan saling menghubungi dan bernegosiasi untuk membentuk aliansi untuk bersama-sama menangani Long Tian. Desas-desus lain menyebar, dikatakan bahwa Liga Wanyau juga marah karenanya, beberapa orang besar secara pribadi membunuh Long Tian. Bagaimanapun, perintah hadiah dikirim oleh Liga Bansi. Long Tian tidak terkalahkan. Dia membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan, dan membuat marah seluruh wilayah Barat Laut. Liga Wanyau harus menekannya, atau prestisenya tidak akan ada. 3666. Tanaman selentingan menyebar ke seluruh wilayah Tiongkok Barat Laut dan menarik perhatian orang. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan dan Raja Dewa yang kuat yang menantikan adegan pertempuran antara Liga Wanyau yang kuat dan Long Tian. Namun, Ji Tian Xing, yang tinggal di ruang waktu yang terdistorsi untuk menghitung rampasan dan menyempurnakan bagian dari status ilahi, masih belum diketahui. Dia hanya merasa sedikit aneh, sejak terbunuhnya sekelompok pencegat, seharian penuh tidak ada yang membunuhnya. Dia terbiasa melakukan pertempuran sengit setiap beberapa jam. Tiba-tiba dia menjadi pendiam dan lancar sepanjang hari, tetapi dia tidak terbiasa. Hal yang paling penting adalah. Di masa lalu, dia berada dalam distorsi ruang dan waktu, dan telah berlatih dalam pengasingan selama 50 hari. Dalam 50 hari ini, dia menyempurnakan 12 buah fragmen keilahian. Kekuatannya terus bertambah, dan jumlah hukum Sinto yang dikuasainya bertambah. Kekuatannya meningkat beberapa persen. Rute saya tidak berubah, dan keberadaan saya telah diketahui oleh berbagai kekuatan. Namun tiba-tiba, tidak ada yang datang untuk mencegat saya. Ji Tian Xing untuk sementara berhenti berlatih dan duduk bersila di bawah pohon api darah dan bermeditasi. Sepertinya aku telah membunuh begitu banyak kekuatan dan berhasil menghalangi kekuatan lain. Kebanyakan dari mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani membunuhku lagi. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Yang kuat sebenarnya akan segera pergi. Situasi saat ini pada dasarnya sesuai dengan ekspektasi Ji Tian Xing. Dia juga bisa menebak bahwa sebagian besar orang yang membunuhnya adalah orang-orang kuat di Liga Wanyau. Namun, dia tidak takut atau khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Raja Sembilan Alam yang kuat. Biarpun itu adalah Dewa Puncak, selama tidak disergap oleh pasukan berat dan dikepung oleh yang kuat, dia akan mampu mempertahankan dirinya meski dia tidak mampu mengalahkannya. Paling lama dalam satu hari, orang-orang dari Liga Bansi akan muncul. Ketika dia sampai pada kesimpulan ini, dia berhenti memikirkannya dan terus menggunakan kahliannya untuk menyempurnakan bagian dari status keilahiannya. Daerah Salju Hijau, Pegunungan Guian Di tengah musim dingin, salju bulu angsa beterbangan, dan langit tertutup awan timah tak berujung. Angin dingin menderu-deru antara langit dan bumi, dan angin utara setajam pisau. Pedang penguburan akan terbang di atas Pegunungan Guian melalui lautan awan yang luas. Tetapi pada saat ini, hari pemakaman tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa pembangkit tenaga listrik klan iblis di langit 30 ribu mil di depan. Pemimpinnya adalah wanita rubah yang menawan dan mengharukan. Tingginya sekitar tujuh kaki dan anggun. Dia mengenakan gaun istana perak yang panjang dan mengenakan mahkota serta hiasan kepala Tuhan yang rumit, indah dan mewah. Bahunya ditutupi dengan jubah bulu seputih salju, yang memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang misterius dan tertutup. Meskipun wanita rubah terlihat halus dan lemah, dia sangat bermartabat. Di belakangnya, lima klan iblis kuat dengan wajah berbeda berdiri dalam barisan kagum, yang tampak cukup teratur dan penuh hormat. Lima klan iblis berpakaian aneh ini memiliki pria dan wanita, tetapi mereka semua adalah dewa yang kuat. Di antara mereka, ada tiga raja dewa atas dari tujuh tingkat dan dua dewa menengah dari enam tingkat. Adapun wanita rubah terkemuka, kekuatan mereka telah mencapai puncak delapan level. Kenam dewa kuat ini, yang ditempatkan di tempat manapun di negeri bintang, pastilah penguasa keberadaan prestise. Pada saat ini, mereka berdiri dengan tenang di langit, menatap ke depan, menatap pedang hitam yang terbang di wajah. Setelah mengamati enam dewa yang kuat, hari penguburan ragu-ragu dan memperlambat kecepatan penerbangan. Ia diam-diam menjelajahi segala arah, mencari anomali antara langit dan bumi untuk melihat apakah ada jebakan dan penyergapan. Mau bagaimana lagi, niat pihak lain tidak baik, jelas sudah melakukan penyergapan dan pengaturan terlebih dahulu. Meskipun kekuatan Jitiansing lebih kuat, dia harus berhati-hati. Seperti kata pepatah, senjata yang terbuka mudah disembunyikan, tetapi anak panah yang tersembunyi sulit untuk dipertahankan. Suwa! Dua puluh ribu mil jauhnya dari enam dewa, hari penguburan berhenti begitu saja. Meski begitu, ia tidak menemukan enam dewa di sekitar formasi dan penyergapan. Tapi tidak bisa sembarangan, berhenti di langit dan menghadapi dewa-dewa itu, dan membangunkan Jitiansing. Inilah pria yang kamu cari. Jitiansing, yang sedang berlatih di ruang waktu yang terdistorsi, segera berhenti berlatih dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Suwa! Saat berikutnya, dia muncul di langit, memegang pedang penguburan, melihat ke langit di depan. Melihat kemunculan ke enam dewa, dia mengetahui kekuatan pihak lain. Jadi, dia menyeringai di sudut mulutnya, memegang pedang penguburan, dan berbalik dan terbang ke timur. Dua puluh ribu mil jauhnya, enam dewa iblis sedang menatapnya. Tiba-tiba, melihat dia mengubah arah dan mengambil jalan memutar, semua orang mengerutkan kening dan menunjukkan rasa jijik. Ham, bocah itu mengenal dirinya sendiri, dan dia tahu bagaimana menghindari titik tajam dan mengambil jalan memutar. Hari ini, dia tidak sombong dan sombong. Yang lebih tua sendiri, bersama dengan kita, mudah untuk membunuhnya di depannya. Mengapa kita harus memasang jebakan dan menyergap? Orang ini benar-benar pria yang berhati penjahat. Beberapa raja dewa semuanya berdiskusi, sutra di antaranya kata-katanya tidak menyembunyikan arti penghinaan. Tapi kepala wanita rubah, tapi selalu tidak berubah, sebuah suara yang dalam memerintahkan, hentikan dia. Ketika suara itu jatuh, dia membawa lima dewa yang kuat untuk mengejar Jitiansing. Namun, sebelum pergi, dia melihat ke arah awan timah di belakangnya. Setelah dia dan kelima dewa pergi, sesosok hantu samar-samar terbang keluar dari awan timah yang tampak normal. Sua. Meraj juga dengan cepat menyapu langit, menuju ke arah pelarian Jitiansing. Setelah beberapa saat, banyak dewa iblis muncul di lautan awan yang jaraknya puluhan ribu mil, terbang ke arah timur satu demi satu. Jitiansing tidak melarikan diri. Ia baru saja terbang seratus ribu mil ke arah timur dan berhenti di atas pegunungan Guian. Dia berdiri menyendiri di langit, memandangi kerumunan di belakangnya dengan cibiran di mulutnya. Dalam sekejap mata, wanita rubah dan lima dewa mengejarnya dan berhenti seratus mil jauhnya darinya. Kedua belah pihak saling berhadapan di langit yang tinggi, mata mereka dingin. Dan bayangan itu, yang tampak kosong, datang ke lingkungan sekitar dengan tenang dan bersembunyi di balik awan timah. Di lautan awan di segala arah, ada tiga kelompok dewa keluarga iblis, semuanya menjaga jarak lima puluh ribu mil, bersembunyi di lautan awan untuk menyaksikan perubahannya. Wanita rubah memandang Jitiansing dan bertanya, apakah kamu naganya? Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata, ya, itu rajaku. Apakah kamu dari Liga Bansi? Perkenalkan dirimu. Wanita rubah sedikit mengernyit, nadanya acuh tak acuh, apakah ini perlu? Jitiansing mencibir dan berkata, kamu telah lama menunggu raja ini. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa raja ini juga sedang menunggumu? Jika statusmu tidak tinggi, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Kerubah wanita itu segera memahami maksudnya dan bertanya, kursi ini adalah tetua Liga Wanyao, Bulan Hati Rubah. Apa yang ingin Anda katakan ketika Anda datang kepada kami? 3667. Tentu saja. Jitiansing mengangguk sedikit, menatap langsung ke arah Bulan Hati Rubah, dan bertanya tanpa ekspresi, rajaku dan aliansi Wanyao tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian. Mengapa Anda memberikan perintah hadiah kepada Tauti dan orang-orang miskin dan asing? Apakah Tau Yongsheng atau Sue Sang yang mengeluarkan perintah hadiah? Atau apakah mereka mengirimkannya bersama-sama? Mendengar. Ini, lima dewa di belakang Husinyu mengerutkan kening dan tampak buruk. 50 ribu mil jauhnya, raja para dewa yang bersembunyi di lautan awan semuanya menunjukkan ekspresi keheranan dan keraguan. Jelas sekali, ketiga kelompok dewa dan raja berpikir demikian surga naga menyinggung Liga Wanyao, dan baru kemudian mereka mengundang perintah hadiah. Saya tidak menyangka bahwa Liga Wanyao dan Longtian tidak memiliki permusuhan dan kebencian, tetapi hanya untuk Ki dan Tauti yang malang. Husinyu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Liga Wanyao terletak di barat laut daratan, menguasai 32 wilayah, dan dihormati oleh jutaan orang. Jika para Tauti dan orang-orang miskin dan ganjil di bawah komandonya dibantai dan meminta bantuan dari Liga, tentu saja Liga tidak akan tinggal diam. Adapun siapa yang meminta perintah hadiah, dan jika Liga berjanji akan merahasiakan untuk mereka, bagaimana hal itu bisa diungkapkan kepada Anda? Ji! Tian Xing tiba-tiba menunjukkan senyuman penuh arti, menunjuk ke sekelompok awan timah di belakang bulan di dalam hati rubah, dan mencibir, sebenarnya, meskipun kamu tidak menjawab, aku punya jawaban di hatiku. Dia telah datang, jadi mengapa bersembunyi? Saat suaranya turun, semua orang menoleh untuk melihat ke awan. Tiba-tiba, kelompok itu tampaknya tidak memiliki awan timah yang tidak normal, bahkan bergetar beberapa kali. Fox Heart Moon diam-diam mengerutkan kening, dan memarahi orang bodoh di dalam hatinya. Sesaat kemudian, awan timah berubah menjadi memancar, dan sosok ilusi terbang keluar dan berangsur-angsur menjadi padat. Sua! Sosok tua dan reyot ini jatuh di samping Husinyu dan yang lainnya. Ji Tian Xing memusatkan pandangannya, dan cibiran di wajahnya-wajahnya bahkan lebih buruk lagi. Tao Yong Sheng, tapi aku tidak melihatmu selama 20 hari. Kamu sudah sangat tua dan berantakan. Apa? Apakah Anda ingin melihat raja ini dibunuh dengan mata kepala sendiri? Tidak ada keraguan bahwa tetua klan iblis berambut abu-abu dan acak-acakan adalah Tao Yong Sheng, pemimpin klan Taoti. Setelah pertempuran pertama di Danau Yongyang, Sue Sang melarikan diri kembali ke Gua Xing Yun dan tidak lagi bersamanya. Ia menjadi pria yang kesepian dan tidak kembali ke Gua Pemakan Bintang. Dia telah mencalonkan diri untuk mendapatkan perintah hadiah. Liga Wanyau tidak menerima janji kosong atau menerima kertas putihnya. Itu hampir menghancurkan keluarganya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang ia bawa di cincin luar angkasanya. Dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri dan memulihkan diri sepenuhnya. Selain itu, hatinya sangat marah, yang membuatnya begitu tua dan malu. Perintah hadiah telah diselesaikan, dan dia ingin melihat bulan hati rubah membunuh Long Tian, jadi dia mengikuti Husinyu ke lapangan salju hijau. Oleh karena itu, tebakan Ji Tian Xing sepenuhnya benar. Sekarang musuh bertemu, terutama yang bermata merah, mata Tao Yong Sheng memerah, menatap Ji Tian Xing dengan marah, dan berkata sambil tersenyum dingin, Long Tian, meskipun kamu lebih licik, kamu akan mati. Meskipun aku tidak bisa melakukannya di kawan, aku ingin menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri pemandangan bahwa kamu telah terpotong oleh ribuan luka dan memar hingga ke tulang dan menjadi abu. Ji Tian Xing menatapnya dengan rasa kasihan di matanya dan berkata sambil mencibir, Tao Yong Sheng, raja ini telah menyelamatkan hidupmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih bersikeras untuk mati. Perang darah adalah kamu mengadu waktu, telah belajar menjadi pintar, tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Tapi kamu bertahan, dan lebih memilih membiarkan Tao Ti orang dikuburkan bersama mereka, tetapi Anda juga harus membalas dendam. Saya tidak menyangka bahwa untuk menghindari sumpah surga, Anda bahkan menemukan cara untuk membunuh orang dengan pisau. Sungguh kikuk. Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Hu Xinyu dan Lima Dewa, serta mereka yang bersembunyi di lautan awan, semuanya saling memandang dengan mata bingung. Orang-orang bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum Ji Tian Xing dan Tao Yong Sheng. Hu Xinyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tapi dia dapat menebaknya. Tiba-tiba dia sadar bahwa Tao Yong Sheng sangat membenci Long Tian, tapi dia tidak berani melakukannya sendiri. Ternyata lelaki tua itu terpaksa mengucapkan sumpah surga. Memikirkan hal ini, mata Fox Heart Moon menatap mata Ji Tian Xing dengan sedikit ketakutan. Ketika Tao Yong Sheng melihat semua orang membicarakannya dengan berbisik, dia menjadi marah. Dia menunjuk ke arah Ji Tian Xing dan berkata dengan marah, Long Tian, meskipun lidahmu mekar hari ini, itu tidak ada gunanya. Penatua bulan hati rubah dengan tiga raja surgawi, dua pengawas, maukah kamu hancur berkeping-keping? Bisakah kamu menindas keluargaku dan mengira kamu bisa melanggar hukum? Saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Ada Liga Wanyao. Tao Yong Sheng sangat membenci Ji Tian Xing. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu. Dia hanya ingin melihatnya dibunuh lebih awal. Tapi ini hanya salah satunya. Yang paling penting adalah dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Ji Tian Xing lagi, kalau-kalau Ji Tian Xing mengungkit hal-hal sebelumnya dan dia akan kehilangan muka. Melihat Tao Yong Sheng begitu tidak sabar, Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri. Mencibir padanya, menunjuk ke arahnya dengan pedang dan berkata, Tao Yong Sheng, karena kamu telah melanggar sumpahmu dan menggunakan metode yang lebih rendah untuk melapor kepada Raja Duplikat, tidak heran aku tidak kenal ampun. Hari ini, aku akan membunuh kamu duluan, lalu aku akan menghancurkan gua pemakan bintang di masa depan. Aku akan mengajarimu bahwa klan Tauti akan punah. Inilah yang terjadi jika kamu mengingkari janji surga. Wajah Tao Yong Sheng pucat pasi, dan matanya dipenuhi air mata dengan peluang membunuh. Tapi dia tidak berani memulai, hanya bisa menahan amarahnya, buru-buru menyebarkan suara untuk mendesak bulan hati rubah agar segera dimulai. Mata Husinyu dingin dan menatap Ji Tian Xing, dan dia berkata dengan dingin, ini benar-benar tidak tahu malu dan melanggar hukum. Di wilayah Ligawan Nyao, kamu tidak boleh sombong. Setelah itu, dia mencambuknya, lalu dia menawarkan nyawanya. Tiga raja dan utusan lainnya juga menawarkan senjata satu demi satu. Mereka penuh dengan kekuatan sihir dan siap berangkat. Ji Tian Xing melirik mereka, memandang lautan awan di kejauhan, dan mencibir, karena kamu ingin memulai, jangan menutup-nutupi. Biarkan orang-orang itu menyergap, semuanya bersama-sama. Husinyu dan lima dewa tertegun sejenak, dan wajah mereka menunjukkan cibiran yang mencemoh. Haha, cukup membunuh salah satu dari kalian. Aku dan lima rekanku sudah cukup. Mengapa orang lain harus melakukannya? Long Tian, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pantas kami menyergap. Dewa dari seluruh dunia, mereka siap membunuhmu. Tapi saat kita di sini, mereka hanya perlu bersembunyi dan menonton pertunjukan. Ji Tian Xing memahami bahwa tiga dewa kuat itu bukan dari Liga Wanyao. Sangat disayangkan beberapa dari mereka menggelengkan kepala dan berkata, sayang sekali beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Saya sangat penasaran. Beraninya Anda tampil dengan keberanian. Hanya enam orang yang berani membunuh saya. Bulan hati dan lima dewa, tiba-tiba marah, dan pembunuhan meraja lela di mana-mana. Arogansi dan ketidaktahuan. Nak, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ayo mati. Semuanya meraung marah. Kiki mengayunkan senjata ajaibnya dan menunjukkan keahlian uniknya. Dia melancarkan pengepungan terhadap Ji Tian Xing. 3668. Meskipun, tingkat kekuatan Hu Xinyu, tiga raja surgawi, dan dua utusan inspeksi tidak tinggi. Namun Ji Tian Xing memang meremehkan mereka. Begitu orang-orang mulai, mereka semua jenis keterampilan sihir, yang menghasilkan kekuatan tempur yang kuat. Dua utusan pengawasan enam raja dewa, jelas mempraktikkan seni serangan bersama. Keterampilan sihir keduanya dapat digabungkan menjadi satu, membuat kekuatan tiga kali lebih kuat, yang sebanding dengan raja dewa tujuh tingkat atas. Ketiga, raja surgawi, Liga Wanyau juga memiliki kekuatannya masing-masing, dan mereka semua menguasai lebih dari enam ratus jenis hukum Sinto. Pedang, pedang, monster, dan bila cahaya mereka semuanya membawa lebih dari seratus hukum dan kekuatan, membuat ruang sekitar 20 ribu li menjadi tidak teratur. Adapun bulan hati rubah, itu memang layak untuk tetua agung aliansi iblis. Meskipun merupakan kekuatan dari delapan tingkat Shen Wang Jing, efektivitas tempur Jiuchong sebanding dengan Jiuchong, dan tidak lebih lemah dari Tao Yong Sheng dan Sue Sang. Tangan kirinya memanipulasi hukum ruang, memblokir radius persegi 20 ribu mil, membuat ruang menjadi padat dan membuat Ji Tian Xing tidak bisa bergerak. Dengan tangan kanannya melambaikan cambuk emas ungu, ia memercihkan ratusan juta cahaya bintang, seperti hujan bintang yang berjatuhan di langit, menutupi langit dan bumi. Tekanan teror yang tak tertandingi sangat menekan Ji Tian Xing. Dia sedang berjuang, kekuatan sucinya diblokir, dan efektivitas tempurnya sangat lemah. Tidak ada keraguan bahwa sebagian besar Raja Jiuchong yang berkuasa tidak dapat menahan pengepungan Hu Xinyu dan lainnya. Misalnya, Tao Yong Sheng dan Sue Sang akan langsung terluka jika berpindah tempat dengan Ji Tian Xing. Inilah sumber kepercayaan diri Hu Xinyu. Namun sayangnya, lawan mereka adalah Ji Tian Xing. Bukan Raja Dewa Jiuchong Jing, atau roh jahat yang bisa dibandingkan dengan Jiuchong. Seorang jenius yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Saat cahaya ajaib dan bayangan langit datang, hujan pedang dan bintang yang tak ada habisnya akan segera menenggelamkan Ji Tian Xing. Dia tidak menghunus pedangnya, dia juga tidak mengucapkan mantra untuk melawan atau menghindar. Di bawah tatapan mata Tao Yong Sheng yang sangat bersemangat dan penuh harap, dia bahkan bersinar dengan cahaya putih dan menghilang begitu saja. Sua! Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Meskipun nafasnya masih ada, tidak ada jejaknya setelah mencari kesadaran ilahi dari banyak dewa yang kuat. Faktanya, tidak hanya 100 ribu li dalam radius persegi, tetapi juga dalam radius 200 ribu li. Ledakan! Bang! 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 Cahaya dan bayangan ajaib, serta ratusan juta bintang dan tetesan hujan, semuanya gagal dan menghantam pegunungan Guian di bawah. Saat bumi berguncang, suara memekakan telinga meledak, radius 20 ribu mil hancur menjadi reruntuhan, dan debu terciprat. Ratusan puncak telah lenyap, gunung, lembah, dan sungai telah rata dengan tanah. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi dan langit menyebar dan menyebar dalam radius 50 ribu mil. Bumi bergetar hebat dalam waktu yang lama, dan terdapat banyak jurang di sekitar 20 ribu reruntuhan tersebut. Kekuatan penghancur yang begitu mengerikan membuat ketiga kelompok dewa yang menyaksikan perang secara diam-diam tidak bisa berkata-kata. Namun perhatiannya tidak sampai di situ. Hu Xinyu, lima dewa, Tao Yongsheng dan lainnya semuanya tampak murung dan mengerutkan kening. Semuanya berhenti menyerang dan menggunakan segala jenis keterampilan sihir untuk mencari Jitiansing. Aneh, di mana orang itu bersembunyi. Pengecut tercelah, tidak berani menjawab tantangan dan bersembunyi seperti kura-kura. Bahkan jika kita menggali tiga ribu kaki, aku akan menemukannya. Dia pasti menggunakan kekuatan ruang untuk bersembunyi di ruang keberbedaan. Beberapa raja para dewa berdiskusi dengan nada rendah, cukup marah. Tao Yongsheng, khususnya, marah dan cemas. Brengsek sialan, bukankah kamu sombong? Bagaimana Anda bisa bersembunyi dalam sekejap mata? Penatua, mohon cari dengan cermat dan temukan dia. Anda tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Dia tidak mengerti, Jitiansing menggunakan cara apa untuk bisa menghilang tanpa jejak. Tapi yang paling dia khawatirkan adalah Jitiansing mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kalau begitu, akan sulit untuk membunuhnya lagi. Hanya setelah dua nafas, orang-orang mulai menggunakan keterampilan sihir mereka dan mencari 50 ribu mil. Bahkan tiga raja surgawi mencari enam tingkat ruang asing. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang ditemukan. Bulan hati rubah dengan tegas mengeluarkan perintah, dan minuman dingin dengan suara yang dalam, orang ini licik, akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kami segera bubar, berulang kali mencari seratus ribu mil. Bahkan jika itu adalah dewa tertinggi, Indra Ilahi hanya dapat menempuh jarak seratus ribu mil. Ini adalah batas yang kuat oleh. Karena itu, Hu Xinyu menetapkan cakupan pencarian pada seratus ribu mil. Dia percaya bahwa meskipun Jitiansing memiliki kekuatan magis yang hebat, Jitiansing tidak akan bisa melarikan diri dari daerah ini. Ia, tiga raja surgawi dan dua utusan, mematuhi perintah dan segera membawa senjata untuk membubarkan pencarian. Tao Yongsheng yang paling cemas, meski sudah bersumpah surga, juga ikut operasi pencarian. Pokoknya, aku tidak ingin menyerangnya. Aku hanya mencari jejaknya, itu tidak boleh melanggar sumpah. Mungkin jalan surga tidak akan mencari-cari kesalahan. Dia menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Segera, kerumunan bubar dan mencari ke segala arah. Tiga kelompok dewa yang diam-diam menyaksikan perang, karena takut terpengaruh, juga dengan cepat mundur ke jarak yang lebih jauh. Setelah 30, Tao Yongsheng mencari 30 ribu li di sepanjang jalan, dan semakin jauh dari Hu Xinyu dan yang lainnya. Inspektur terdekat dengannya berjarak 60 ribu li. Pada saat ini, Ji Tianxing, inkarnasi langit dan bumi, tiba-tiba muncul. Sua. Dengan sedikit fluktuasi spasial, dia muncul di belakang Tao Yongsheng, jaraknya kurang dari seribu kaki. Bayangan 10 sisi. Saat berikutnya, dia terbagi menjadi tujuh, mengepung Tao Yongsheng dan melancarkan serangan. Tao Yongsheng layak menjadi Raja Sembilan Alam, dan kesadaran ilahinya sangat tajam. Ketika Ji Tianxing muncul, dia menyadari ketidaknormalan tersebut. Bisa berubah seperti dua kacang polong, tapi dia melihat tujuh hari naga yang identik, dan tiba-tiba dia tercengang. Meskipun dia hanya terpanas selama sepertiga detik, dia bangun dan segera mengorbankan jam primitif yang kacau untuk melindungi dirinya sendiri. Namun sayang, dia terlambat. Saat pertarungan kuat teratas, kemenangan atau kekalahan akan segera terjadi. Satu pedang ke langit. Bilah ruang dan waktu. Pedang kehancuran. Pedang itu patah sembilan hari. Light saber siang hari. Jari langit patah. Tubuh Ji Tianxing dan enam cara pemisahan menunjukkan keterampilan magis yang berbeda, membunuh Tao Yongsheng dari segala arah. Bahkan jika jam primitif yang kacau muncul, jam itu digantung di kepalanya, menyalakan cahaya darah merah tua dan membentuk perisai untuk membantu Tao Yongsheng memblokir beberapa lampu pedang dan tinju. Tapi dia masih memiliki tiga pedang di tubuhnya dan satu jari langit yang patah. Salah satu pedang memotong kaki kirinya. Pedang kedua, potong lengan kanannya. Pedang ketiga meninggalkan luka panjang dan sempit di punggungnya, mengeluarkan darah seperti banjir. Dan gerakan mematahkan jari langit itu, dengan akurat menusuknya di mata kiri, menembus kepalanya. Bang! 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 Uff! Ah! Ah! Serangkaian suara tumpul, bercampur dengan suara percikan darah Tuhan, dan jeritannya Ring Tao Yongsheng, terdengar di langit yang tinggi. Segera, Raja Tuhan di segala penjuru terkejut dan ketakutan. 3669 Bulan hati rubah dan banyak dewa berdedikasi untuk mencari Ji Tianxing. Tanpa diduga, Ji Tianxing tiba-tiba muncul. Dia bahkan berinisiatif menyerang Tao Yongsheng, yang paling kuat dan paling sulit dibunuh. Itu benar-benar tidak terduga, dan membuat semua orang lengah. Secara khusus, keduanya adalah yang terlemah, tetapi para Inspektur Raja Dewa Tengah lebih lega. Menurut pemikiran konvensional, kita semua tahu bahwa Ji Tianxing hanya punya dua pilihan untuk bersembunyi. Ambil kesempatan untuk melarikan diri, atau tunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Jika Anda membunuh, Anda harus membunuh orang yang paling lemah terlebih dahulu, kemudian Anda dapat mengurangi jumlah lawan dan melemahkan ancaman secara efektif. Kebenaran ini dipahami oleh kedua Inspektur, Huxinyu dan tiga Raja Surgawi memahaminya, dan Tao Yongsheng juga memahaminya. Oleh karena itu, saat orang-orang mencari di sekitar, Huxinyu dan tiga Raja Surgawi diam-diam memperhatikan kedua Inspektur tersebut untuk mencegah Ji Tianxing melakukan serangan diam-diam. Adapun Tao Yongsheng, dia diabaikan. Namun faktanya berbanding terbalik dengan ekspektasi masyarakat. Ji Tianxing memilih Tao Yongsheng sebagai tulang yang paling sulit digerogoti. Namun, jika dipikir-pikir, hal itu tampaknya masuk akal. Bagaimanapun, orang yang mengeluarkan perintah hadiah adalah Tao Yongsheng. Ji Tianxing memiliki perseteruan berdarah yang mendalam dengannya, tetapi dia belum pernah bertemu dengan enam orang kuat di Liga Wanyao. Ketika Huxinyu dan kelima dewa mendengar tangisan Tao Yongsheng, mereka semua terbang ke arahnya dan melihat pemandangan tragis kerusakan parah yang dialami Tao Yongsheng. Bahkan jika jam primitif kekacauan memblokir hampir setengah dari serangan, dia masih memiliki beberapa pedang di tubuhnya dan pakaiannya berlumuran darah. Belum lagi luka pedang di tubuhnya, namun mata kirinya yang kosong dan berdarah sungguh mengejutkan dan mengagetkan. Ah ah! Tao Yongsheng mencubit formula itu dengan tangan kirinya dan mengendalikan jam primitif yang kacau untuk meningkatkan pertahanannya secara ekstrim. Mata kiri prajurit di tangan kanannya, yang berlumuran darah, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan jari pemecah langit tidak hanya menusup mata kirinya, tetapi juga mengagetkan pengetahuannya tentang laut hingga membuatnya pusing dan bingung. Bahkan keilahiannya sangat terpengaruh, dan aura kekuatan sucinya sangat tidak teratur. Terlebih lagi, dia telah diracuni oleh racun penggerak Roh Tiansya milik Ji Tiansing, jadi dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan racun tersebut. Meskipun, dia telah menggunakan keterampilan yang mendalam untuk menekan racun yang tidak akan keluar. Tetapi pada saat ini, setelah dia terluka parah, kekuatannya menjadi tidak teratur, dan racun mengambil kesempatan untuk keluar dan menyerang seluruh tubuhnya. Dengan cara ini, kekuatan Shen Wang Jing Jiu Xiong miliknya berkurang drastis, dan secara langsung melemah hampir setengahnya. Tao Yong Sheng bersembunyi. Di balik pelindung jam primitif yang kacau, menatap tajam ke arah Ji Tiansing, yang berada ribuan kaki jauhnya, dan mengutuk dengan getir. Ji Tiansing berkata tanpa ekspresi, itu dia. Kamu yang tidak bisa mati dengan mudah. Tao Yong Sheng mencibir dengan nada mencemoh, ingin membunuh kursi ini. Anda bermimpi. Ada kekacauan di tangan jam aslinya, kursi ini tak terkalahkan. Dua puluh hari yang lalu, kamu tidak bisa membunuhku dalam pertempuran di Danau Yongyang. Hari ini sama saja. Meskipun dia terluka parah, nyawanya terselamatkan, dan dia akan pulih perlahan di masa depan. Namun, mulut Ji Tiansing malah melontarkan cibiran olok-olok, dan berkata, tidak bisakah membunuhmu. Haha lihatlah ke belakangmu. Mendengar kalimat ini, hati Tao Yong Sheng tiba-tiba menjadi kacau, tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang. Melihat bahwa dia seperti dua kacang polong di punggungnya, dan lima pembuluh darah di darahnya, sebenarnya ada garis yang persis sama. Di sana ada empat dari mereka, dan yang lainnya adalah tubuhnya. Jelas sekali, baru saja dia memanfaatkan celah antara pengorbanan Tao Yong Sheng dengan jam primitif yang kacau dan diam-diam membobol perisai. Tidak mungkin. Wajah Tao Yong Sheng berubah secara dramatis, miliknya matanya membelalak ngeri, dan dia mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, dia mulai menyerang Tao Ji dengan empat gerakan unik. Bilah ruang dan waktu. Light sabar siang hari. Pedang itu patah sembilan hari. Pedang kehancuran. Jari langit patah. Itu juga merupakan berbagai sihir dan keterampilan unik, membawa lebih dari 300 jenis hukum dan kekuatan, ilusi cahaya dan bayangan cemerlang, langsung menenggelamkan Tao Yong Sheng. Sebelumnya, Tao Yong Sheng memiliki jam primitif yang kacau, yang dapat menahan segala macam trik magis, menjadikannya alami dan aman. Tapi sekarang, dia dan Ji Tian Xing sama-sama berada dalam topeng jam primitif yang kacau. Jam primitif yang kacau tidak bisa menahan serangannya, sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Dia hanya dapat mengaktifkan jam dewas sepenuhnya, melepaskan kekuatan teror yang luar biasa, dan menekan Ji Tian Xing dan keempat cabangnya dengan kejam. Ini sangat efektif. Jam primitif yang kacau melepaskan kekuatan besar Peiran Mo Yu, dan miring ke bawah untuk menekan Ji Tian Xing dan tubuhnya. Bahkan keterampilan sihir mereka bergetar, kecepatan mereka menjadi lambat dan kekuatan mereka melemah. Tapi itu hanya melemahkan kekuatan. Tao Yong Sheng terluka parah dan berada dalam perlindungan ribuan kaki. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia langsung terkena cahaya pedang. Bang! 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 Dengan serangkaian suara teredam, Tao Yong Sheng terkena cahaya pedang di seluruh langit. Tubuhnya gemetar tak beraturan, dan dia dipukul di mana-mana, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia menghindari titik krusial, cahaya pedang dan jari langit yang patah meninggalkan beberapa lubang darah di tubuhnya. Percikan darah mewarnai pakaian, rambut, dan wajahnya menjadi merah, membuatnya hampir menjadi manusia berdarah. Kekuatannya semakin melemah, dan racun jiwa penggerak Tiansyah di tubuhnya pecah lagi dengan hebat, membuat darah dan kekuatan sucinya terbakar. Ah ah! Seluruh tubuhnya berkobar dengan api darah, dan kekuatan sihirnya dilepaskan dengan panik. Tujuh lubangnya memuntahkan darah api, dan mulutnya mengeluarkan jeritan kebingungan. Ini jelas merupakan momen paling berbahaya dan memalukan dalam hidupnya. Wah! 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 Ji Tiansyah diam dan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan empat cabangnya. Meskipun dia dan Fensen ditekan oleh kekuatan besar dari jam primitif kekacauan, kecepatan mereka lambat dan efektivitas tempur mereka sangat melemah. Tapi di untuk membunuh Tao Yongsheng sesegera mungkin, dia tidak ragu-ragu menggunakan kartunya. Tianlong mendominasi tubuh. Dia meraung, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, dan seluruh orang adalah naga. Cahaya keemasan melintas, dan dia menjadi raksasa baju besi emas. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga dan punggungnya ditutupi sayap naga emas gelap. Sangat disayangkan bahwa tubuhnya mengerahkan tubuh Tuan Tianlong, dan kekuatannya telah melonjak enam kali lipat, tetapi keempat cabangnya tidak berubah. Mati! Ji Tianxing berteriak dengan marah, memegang pedang penguburan di kedua tangannya, dan sepenuhnya mendorong kekuatan 330 hukum untuk memotong pedang pemusnahan yang paling kuat. Sua! Panjang seratus sesang pedang emas cerah, lebih menyelaukan dari matahari, jatuh dari langit ke Tao Yongsheng. Seperti gelombang air yang tak terlihat, Tao Yongsheng diselimuti lapisan pola hukum ilahi, dan menyegelnya di tempatnya, tidak dapat mengelak. Perang hari ini, untuk membunuh Tao Yongsheng, dia menggunakan kekuatan dunia untuk ketiga kalinya. Setelah peristiwa tersebut, setidaknya ratusan miliar sumber daya harus ditambahkan ke dunia lima elemen untuk menebusnya. 3670! Boom! Dengan kekuatan membuka dunia, pedang raksasa terang itu tiba-tiba membunuh Tao Yongsheng. Dia juga terkena semua jenis keterampilan sihir. Dengan ledakan yang tajam, pelindung tubuh dan baju besi Tao Yongsheng runtuh, memercikkan puing-puing ke seluruh langit. Hu Xinyu, tiga raja surgawi dan dua inspektur datang untuk mendukung mereka secepat mungkin. Namun, mereka masih puluhan ribu mil jauhnya dari jam primitif yang kacau, yang hanya dapat dilihat secara samar-samar dengan akal ilahi. Tao Yongsheng berada di bawah pedang emas cerah menjadi pecahan. Sama seperti fas porselen yang dihancurkan dengan palu, fas itu dihancurkan dan disiram dengan potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Tao Yongsheng dihancurkan oleh Ji Tianxing. Selain itu, di bawah naungan artefak Zenzu Tao Ti dan jam primitif yang kacau, itu dipotong-potong menjadi ribuan keping. Dewa yang dibungkus oleh api biru tua dan api merah darah terbang keluar dari langit dan bergegas langsung ke langit. Jelas, keilahian Tao Yongsheng terkikis oleh racun, dan kekuatannya sangat besar. Lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri kembali ke kekacauan jam aslinya, mengandalkan jam dewa untuk melarikan diri ke sini. Bunuh Ji Tianxing, balas dendam berikan pada pembangkit tenaga listrik Fox Heart Moon dan Liga Wanyau. Haha, jika aku memutuskan untuk membunuhmu, bagaimana aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup? Ji Tianxing menyeringai di sudut mulutnya. Dia menatap sosok dewa yang terbang langsung ke langit. Dia mengeluarkan cakar naga emas besar dan menahannya di dalam roh. Tiba. Tiba, dengan keilahian sebagai pusatnya, ruang seluas seribu kaki persegi langsung dicubit dan diledakkan olehnya. Ruang itu rusak, retakan. Kehampaan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, saling bersilangan. Keilahian Tao Yongsheng, mengambang di kehampaan retakan di seluruh langit, akan tersapu oleh badai kehampaan kapan saja. Begitu dia jatuh ke dalam kehampaan, dia hanyut ke tempat yang tidak diketahui. Tentu saja, bahkan jika dia diasingkan ke dalam kehampaan, dia mungkin tidak mati karena miliknya kekuatan. Peluang untuk bertahan hidup sangat besar. Oleh karena itu, Ji Tianxing tidak akan pernah membiarkannya memasuki kehampaan. Sua, sua-sua. Keempat tubuhnya yang terpisah, sudah siap berangkat, bergegas ke ruang kacau yang terfragmentasi. Dalam celah kehampaan yang saling bersilangan, empat tubuh terpisah mencegat keilahian Tao Yongsheng, menangkapnya dan membawanya kembali ke Ji Tianxing. Retakan di kehampaan dengan cepat disembuhkan oleh kehendak surga. Keilahian Tao Yongsheng, yang terperangkap oleh dua bola cahaya emas, sedang berjuang keras. Adapun jam primitif kacau yang tergantung di langit, itu juga merupakan harta spiritualitas. Merasakan bahwa tuannya berada dalam situasi putus asa dan diambang kematian, jam primitif yang kacau itu benar-benar memancarkan cahaya darah, melepaskan tekanan yang menghancurkan langit dan bumi untuk menghancurkan Ji Tianxing dan tubuhnya. Melihat situasi ini, empat badan terpisah bergandengan tangan untuk merapal mantra, berharap membentuk barisan untuk menahan penindasan lonceng dewa. Namun reaksi Ji Tianxing sangat kejam dan tegas. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedang penguburan, yang menghancurkan bola cahaya emas dan keilahian dalam bola cahaya menjadi beberapa bagian. Tao Yongsheng bahkan tidak meminta belas kasihan, tapi dia dibunuh. Klik. Dalam suara retakan yang jelas, dewa itu berubah menjadi lebih dari 20 keping pecahan yang tersebar dari langit. Ketika Tao Yongsheng jatuh, induksi antara dia dan jam primitif yang kacau terputus dan menghilang. Tentu saja, kekacauan jam asli juga menjadi urusan siapapun, segera memulihkan ketenangan, cahaya introvert. Dari langit, teror tiba-tiba berakhir, dan kemudian perlahan menghilang. Ini sudah berakhir. Dengan lambayan besar tangannya, Jitiansing menyingkirkan pecahan keilahian Tao Yongsheng, dan menggunakan metode pengambilan gambar untuk mengurangi kekacauan jam asli sebanyak seratus kali dan memasukkannya ke dalam lengan jubahnya. Tentu saja, cincin luar angkasa Tao Yongsheng juga diambil oleh badan terpisah dan diserahkan kepadanya. Pada saat ini, Hu Xinyu dan lima dewa kuat melintasi langit sejauh puluhan ribu mil dan bergegas ke depan. Tangan kiri Jitiansing tertinggal di belakangnya, dan tangan kanannya memegang pedang penguburan. Dia berdiri di langit dengan ekspresi bangga dan memandangi orang-orang yang terbang di wajahnya. Masing-masing dari enam suk badan menyebar, membentuk garis pertahanan berbentuk kipas di belakangnya, semuanya memegang pedang dan menatap Hu Xinyu dan yang lainnya. Suasana misterius dan megah menyelimuti langit. Sehingga mereka yang menyaksikan perang secara diam-diam merasa takut dan kagum. Tapi bulan hati rubah dan lima raja dewa, ini penuh amarah, dan pembunuhan menyerbu. Melihat postur Jitiansing, mereka bergegas sejauh seratus mil dan berhenti di langit. Kenam pria itu tidak berani bertindak gegabuh. Mereka sangat bermartabat dan waspada, menatap Jitiansing. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya pada Fox Xinyu, Tao Yongsheng, yang mempercayakanmu untuk mengeluarkan perintah hadiah, sudah mati. Apakah kamu ingin terus mengepung dan membunuh raja ini? Mendengar ini, ketiga raja surgawi dan kedua utusan itu mengelak dan khawatir. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan dan cara teroris Jitiansing. Bahkan Tao Yongsheng dari Jiu Chongjing, yang dilindungi oleh Jam Primitive Chaos, dengan mudah dibunuh olehnya. Bisa dibayangkan jika mereka terus bertarung, mereka bukanlah lawan Jitiansing, dan kemungkinan besar mereka akan dikuburkan di sini. Jika bisa, ketiga raja surgawi dan kedua utusan itu tidak ingin bertarung lagi. Tanpa diduga, Xinyu memandang Jitiansing dengan dingin, dan berkata tanpa ekspresi, kamu membunuh Tao Yongsheng. Itulah dendam antara kamu dan dia. Namun, Liga telah menerima uang Tao Yongsheng dan mengeluarkan perintah hadiah. Tentu saja, tugas itu akan selesai. Harus diselesaikan. Liga ini memiliki aturannya sendiri. Demi hidupmu, hal yang sama berlaku untuk Tao Ji. Tiga raja surgawi dan dua inspektur jenderal mengerutkan kening, dan ketika mereka marah, mereka akan membuka mulut terhadap teori. Wajah Fox Hardmoon tanpa ekspresi, dan nadanya nyaring, kursi ini berkata, ini tidak ada hubungannya dengan martabat, hanya aturan. Jika aturan dilanggar, bagaimana kita bisa meyakinkan publik? Haha! Jitiansing mencibir lagi dan berkata dengan tenang, karena kamu bertekad untuk mati, raja sepertinya tidak punya pilihan selain memuaskan keinginanmu. Tiga raja surgawi dan dua inspektur mengerutkan kening dan bergumam pada diri mereka sendiri, kentut. Kamu punya pilihan kedua, kamu bisa melarikan diri. Selama kamu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, kami tidak bisa mengejarmu, jadi kami tidak akan bisa mengejarmu. Tidak perlu bertarung. Sekalipun kami bisa menyusulmu, kami tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk mengejarmu. Tentu saja, mereka tidak berani memikirkannya, tapi mereka juga tidak berani melakukannya. Katakan itu di mulut mereka. Sayang sekali. Ayo, bersama-sama, kamu tidak perlu mengantri untuk mati. Jitiansing mencubit pedang Jue di tangan kirinya dan menunjuk ke tanah sambil tersenyum di tangan kanannya. Setelah dia, enam badan terpisah juga mengumpulkan kekuatan dan siap berangkat. Huxinyu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu tidak terus bersembunyi dan menyerang? Apakah kamu akan bertarung langsung? Jitiansing terkekeh, bersembunyi untuk menyerang, hanya untuk membunuh Tao Yongsheng sesegera mungkin. Badan pelindung jam primitif yang kacau. Sulit untuk dibunuh tanpa cara apapun. Adapun kamu mengapa menyerang secara diam-diam. Ini seperti memotong melon dan memotong sayuran. Badan pelindung jam primitif. Apapun kamu itu perlu berkumpul dan ketiga parents? Terima kasih.